Nah itu Mang Elan sebenarnya, ini Mang Komar itu adalah mertua ya Nyuruh sama mertua Maka walat Gun udah beres Gun semuanya Beres, beres Alhamdulillah Mbak, tadi itu yang kurang apa, Mbak? Loster, Pak Oh, Loster Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah saudara ku, bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saudara ku semuanya sehat, rezeki melimpah dan tentu hidupnya berkah Saudara ku, Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-6 untuk pembangunan musola yang berada di kampung Cibanteng, Desa Soka... Desa Mekargalih, Kecamatan Cekalung-Kelung, Kebupaten Cianjur Nah hari ini adalah hari yang ke-6 Kebetulan hari kemarin, hari ke-5 saya tidak bisa hadir ke hari ke-5 Namun, walaupun begitu, semalam saya tetap mengunjungi ke musola ini karena ada barang yang harus dikasihkan yaitu cincin, kurang cincin Dan tadi pagi juga saya belanja sedikit semen yaitu 15 semen, cincin, triplek dan lain-lain Jadi untuk pembelanjaan kali ini, sengaja saya dibatasi ataupun dikurangi Kenapa? Karena keuangannya semakin menipis Jadi pembelanjaan yang kedua ini tidak terlalu banyak ya saudara ya Karena kondisi keuangannya sangat menipis Jadi sehingga harus pandai-pandai mengatur keuangan Dan memang saldonya sekitar 7 juta saudara ya 7 juta, 8 juta dan kemarin juga saya masukin total semua uang masuk Dan bisa melihat di kolom deskripsi saudara ya Dan perlu diketahui juga saudara sebenarnya Memang untuk pembangunan musola ini bisa dikatakan Kalau seandainya uangnya banyak ya ataupun mencukupi Mungkin bisa dikerjakan siang malam saudara ya Namun karena keuangannya ya memang Kita harus pandai-pandai mengatur keuangannya Sehingga perlu diketahui juga Kalau malam banyak juga yang kerja Kemarin ya ada dua hari sebelumnya ada yang kerja semalam Dan itu memang membutuhkan konsumsi saudara ya Dan anggaran yang kemarin yang saya kasihkan 720 untuk satu minggu memang kurang mencukupi Mengingat banyak sekali warga yang bantu Untuk pembangunan ini Namun kita atur-atur ya Jadi pekerjanya kita batasi untuk ke depannya Supaya kita lebih bisa menghemat untuk biaya konsumsi Dan Alhamdulillah tadi pagi juga saya pergi ke pasar ya Alhamdulillah ini ada yang memberikan Sedikit mungkin untuk mengurangi biaya konsumsi ya Yaitu ini ada pindang ya Alhamdulillah terima kasih kepada Kang Ujang dan Tehwawat yang memberikan Nah ini ini memberikan pindang ya Ataupun ikan tongkol untuk Meringankan si Umi biaya konsumsi Setelah itu tidak usah berlama-lama Kita langsung melihat Perkembangan hari ke-6 untuk pembangunan musa Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Nah Alhamdulillah saudara Seperti ini hari ke-6 Pembangunan musa Masya Allah ya Jadi herbalnya sudah mulai naik ke atas Dan ke depannya kita akan pengocoran tiang ya Assalamualaikum 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 untuk hari ini bakar kemana? bakar kekuatnya ada kerja jadi untuk hari ini ada berapa orang? 6 orang selamat datang selamat datang Assalamualaikum terima kasih sementara lagi terima kasih Nah ini semennya Tadi memang kita perlu Belanja 15 aja dulu Dan memang katanya ada sisa 3 Namun Untuk tahap Inilah cukup lah Insya Allah mungkin kedepannya Kita akan tuliskan lagi Apa-apa yang diperlukan Wah Kang Omar Hahaha Syukur Kang Omar Eh mana ini Puyum 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati